Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma, Pasal 15. Kita yang tidak ragu-ragu atasnya harus menolong orang dalam keragu-raguannya. Kita tidak boleh menyenangkan diri kita sendiri. Setiap orang dari antara kita harus menyenangkan orang lain. Kita harus melakukan itu untuk menolongnya. Kita harus menolongnya untuk mempunyai iman yang lebih kuat. Bahkan, Kristus tidak hidup untuk kesenangan diri sendiri. Hal itu tertulis dalam kitab suci. Semua orang yang merendahkanmu juga merendahkan aku. Semua yang telah ditulis pada zaman dahulu adalah untuk mengajar kita. Semua hal itu tertulis supaya kita mempunyai pengharapan. Pengharapan itu datang dari kesabaran dan kekuatan yang diberikan oleh kitab suci kepada kita. Kesabaran dan kekuatan datang dari Allah. Dan aku berdoa supaya Allah menolong kamu semua hidup rukun. Seperti yang dikehendaki, Kristus Yesus. Maka kamu semua akan dipersatukan dan kamu semua bersama-sama akan memuji Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Kristus telah menerima kamu. Maka kamu juga harus saling menerima untuk kemuliaan Allah. Aku mengatakan kepadamu bahwa Kristus menjadi hamba orang bersulman untuk menunjukkan bahwa yang dijanjikan Allah benar. Kristus melakukan itu untuk membuktikan bahwa Allah akan melakukan yang dijanjikannya kepada nenekmu yang orang Yahudi. Kristus juga melakukan hal itu supaya orang yang bukan Yahudi dapat memuliakan Allah atas kemurahan yang diberikannya kepada mereka. Hal itu tertulis dalam kitab suci. Jadi, aku akan berterima kasih kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku akan menyanyikan lagu pujian bagi namamu. Dan juga tertulis, Hai bangsa-bangsa, bersuka citalah bersama umat Allah. Dan lagi dikatakan, Pujilah Tuhan, hai kamu bangsa-bangsa. Biarlah semua orang memuji Tuhan. Dan Yesaya mengatakan, Seorang akan datang dari suku Isai. Ia datang untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa akan mempunyai pengharapan sebab orang itu. Aku berdoa supaya Allah yang memberi pengharapan akan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera saat kamu percaya padanya. Oleh sebab itu, kamu akan semakin mempunyai pengharapan. Dan hal itu akan mengalir keluar dengan kuasa roh kudus. Paulus menceritakan pekerjaannya. Saudara-saudaraku, Aku yakin bahwa kamu telah penuh dengan kebaikan. Aku tahu bahwa kamu telah memiliki semua pengetahuan yang diperlukan. Dan kamu dapat saling mengajar. Tetapi aku telah menulis kepadamu dengan terus terang tentang beberapa hal yang aku mau. Supaya kamu mengingatnya. Aku melakukan hal itu karena Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada aku. Yaitu menjadi pekerja bagi Kristus Yesus. Allah menjadikan aku pekerja untuk menolong orang yang bukan Yahudi. Aku melayani Allah dengan mengajarkan kabar baiknya. Aku melakukannya supaya orang yang bukan Yahudi dapat menjadi persembahan yang diterima Allah. Mereka sudah disucikan untuk Allah oleh roh kudus. Jadi, aku bermegah dengan yang sudah kukerjakan untuk Allah dalam Kristus Yesus. Aku tidak akan membicarakan yang kulakukan sendiri. Aku hanya akan membicarakan yang telah dilakukan Kristus melalui aku dalam memimpin orang yang bukan Yahudi untuk mematuhi Allah melalui yang telah kukatakan dan kulakukan. Dan mereka patuh pada Allah sebab kuasa dari mu'jizah dan hal-hal besar yang telah dilihatnya dan kuasa roh Allah. Aku sudah menceritakan kabar baik tentang Kristus kepada semua orang di semua tempat di Yerusalem sampai iliriku. Dan aku telah menyelesaikan pekerjaanku. Aku selalu mau menceritakan kabar baik di tempat-tempat orang yang belum pernah mendengar tentang Kristus. Aku melakukan hal itu sebab aku tidak mau membangun di atas dasar yang sudah dimulai orang lain. Hal itu tertulis dalam kitab suci. Orang yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihatnya. Dan orang yang belum pernah mendengar berita tentang dia akan mengertinya. Rencana Paulus mengunjungi Roma Itulah sebabnya beberapa kali aku terhalang mengunjungi kamu. Sekarang aku telah menyelesaikan pekerjaanku di daerah ini. Telah bertahun-tahun aku mau mengunjungi kamu. Aku akan mengunjungi kamu bila aku pergi ke Spanyol. Ya, aku berharap dapat menunjungi kamu dalam perjalananku ke Spanyol. Dan aku akan tinggal dan menikmati waktu dengan kamu. Kemudian kamu dapat menolongku dalam meneruskan perjalananku. Sekarang aku akan pergi ke Yerusalem untuk menolong umat Allah. Beberapa umat Allah di Yerusalem sangat miskin. Dan orang percaya di Makedonia dan Akhaya Mau menolongnya dengan mengumpulkan uang yang akan diberikan kepada mereka. Orang percaya di Makedonia dan Akhaya Sangat senang melakukan hal itu. Memang seharusnya mereka menolong orang percaya di Yerusalem. Mereka harus menolong Karena mereka adalah orang yang bukan Yahudi Yang ikut menikmati berkat orang Yahudi. Mereka merasa berhutang terhadap orang Yahudi. Sehingga mereka menolongnya dengan materi. Aku harus yakin bahwa orang miskin di Yerusalem Menerima semua uang yang telah diberikan kepada mereka. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan itu Aku akan menuju ke Spanyol. Dalam perjalananku ke Spanyol Aku akan singgah dan mengunjungi kamu. Aku tahu bahwa bila aku mengunjungi kamu Aku akan membawa semua berkat Kristus bagimu. Saudara-saudara Aku mohon pertolonganmu untuk pekerjaanku Dengan berdoa kepada Allah untukku. Lakukanlah itu oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus Dan karena kasih yang diberikan roh kudus kepada kita. Doakan supaya aku selamat dari orang yang tidak percaya di Yudea Dan supaya bantuan yang ku bawa itu ke Yerusalem Akan berkenan bagi umat Allah di sana. Kemudian jika Allah mengizinkan Aku akan datang kepadamu Aku akan datang dengan sukacita Dan bersama kamu Aku akan mempunyai waktu untuk istirahat. Semoga Allah memberikan damai sejahtera Kepadamu semuanya. Amin